Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami dalam Kompas Jember Mahasiswa di Jember Jawa Timur menemukan cara sederhana Untuk mengetahui kadar iodium dalam garam dapur Yakni dengan menggunakan umbi-umbian Cara sederhana ini diharapkan dapat membantu masyarakat Karena tidak semua garam yang dijual di pasaran mengandung iodium Adalah Mahardian Syah, mahasiswa jurusan Prodigisi Klinik Politeknik Negeri Jember Jawa Timur Yang menemukan cara sederhana untuk mengetahui kandungan iodium pada garam dapur yang banyak dijual di pasaran Alat yang digunakannya pun sangat sederhana Dengan menggunakan media umbi-umbian seperti singkong, ubi jalar, dan ubi gadung Pertama, kupas kulit ubi atau singkong dan bersihkan dengan air mengalir Lalu parut dan peras umbi-umbian Hasil parutan dicampur dengan larutan asam cuka pada garam Lalu, aduk selama beberapa detik untuk mengetahui kadar iodium Percampuran bahan-bahan tersebut akan menimbulkan reaksi perubahan warna Semakin pekat warna ungu yang didapat, maka semakin tinggi kadar iodium dalam garam dapur Ubi-umbian sengaja digunakan karena tingginya kandungan amilum pada umbi-umbian Jika dicampur zat asam cuka, maka akan menimbulkan reaksi kimia, yakni adanya perubahan warna Kadar iodium dalam garam juga dapat diketahui dengan menggunakan campuran tepung maizena dan larutan cuka Indikatornya warnanya itu keunguan, itu menunjukkan garam beriodium Semakin pekat warna garam itu semakin pekat keunguan, berarti beriodium itu lebih tinggi Dari penelitian ini, diketahui kadar garam dari beberapa merek mempunyai kandungan iodium yang berbeda Bahkan, ada salah satu jenis garam dapur yang dijual di pasaran, sama sekali tidak mengandung iodium Padahal pada kemasannya tertera kandungan iodium Masyarakat itu bagaimana? Untuk mengerti apakah? Karena sekarang kan isunya ternyata sekian persen dari garam yang ada di pasaran di Indonesia itu tidak mengandung iodium Nah ini kan menjadi sesuatu yang menakutkan ya, ternyata kita yang konsumsi garam sehari-hari ternyata tidak ada iodiumnya Nah itu kan dampak jangka panjangnya itu tadi Bisa ada kondok atau latinisme untuk generasi muda yang akan datang Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu masyarakat untuk mengetahui kadar iodium dalam garam Karena iodium sangat bermanfaat bagi kesehatan Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur